lu cinta luna pun membeberkan bahwa ia telah menjalani operasi sebanyak delapan kali berarti lu tujuh kali operasi? tanya daddy corbusier delapan dong jawab lu cinta luna jidat hidung bibir perut terus ini leher kuping terus transfer lemak jawab lu cinta luna daddy corbusier lantas meminta lu cinta luna untuk menjelaskan lebih detail soal operasi tersebut di belek ada bekas jahitannya nanti hilang karena jahitannya kan pakai kayak benang sunat ya yang lama-lama jadi daging papar lu cinta luna ketika daddy corbusier memotong pembicaraan lu cinta luna lah lu kok tahu benang sunat? tanya daddy ya dulu kan gue pernah nyunatin ponakan gue jawab lu cinta luna sambil tersenyum lu cinta luna tampak kesal karena daddy corbusier memberikan pertanyaan pancingan tentang sunat. daddy juga sempat menggoda lu cinta luna untuk menutupi bekas jahitan dengan jenggot gue tahu sempatnya lemah suka mancing-mancing deh ujar lu cinta luna tapi itu bekas jahitan masih ada gak mau ditutupi pakai jenggot tanya daddy kok pakai jenggot sih sahut lu cinta luna kesal lantas para netizen menulis komentar kocak obrolan lu cinta luna dan daddy corbusier tersebut di syarat karena suara aslinya ngebas-ngebas gitu komentar salah seorang netizen sunat wkwk sahut netizen lain habis operasi leher jadi kayak gitu suaranya komentar salah satu netizen punah sunat rupanya dia ujar netizen lain selamat menikmati selamat menikmati